selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Rien Tapi kali ini saya akan mengulas tentang batu alam yang pernah ditambang di larang Tapi dan sekarang saya berada di lokasi pembuatan batu dari batu alam ini seperti cobek candi dan hiasan-hiasan yang lainnya sementara kali ini saya sedang mereview pembuatan cowok dan ini di grinda telah dibubut lebih dahulu baru mau menghilangkan posisi lingkaran yang di tengahnya dan nanti kita akan ambil gambar dari proses yang sudah jadi dan ini proses pembuatannya seperti ini hilang-hilang dan ini dilakukan oleh orang yang berprofesional atau mana pun di dunia seni ini masih muda tetapi menjadi bos besar ini prosesnya hampir sama cuman disini sudah menggunakan mesin dan masih menggunakan cobek dan kepalu itu cuman proses pembuatan berbeda ya disini semua menggunakan alat dari proses pemotongannya dan pembuatan supaya menjadi cobek seperti ini 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 lumayan pesanan pesanannya lumayan banyak juga omsetnya lumayan besar juga ya perbulannya disini adalah kampung pembuatan cobek atau patung atau candi-candi sekecil apapun disini mulai dari motif buah-buahan dan sebagainya disini tempatnya di wilayah muntilan tempatnya di daerah sedayu muntilan ya ini proses penghalusannya seperti ini ya tadi yang sudah di gerindang dan ini dihaluskan supaya rapi dan nanti proses telah jadi seperti ini nanti dicuci biar bersih dari debu-debu ini prosesnya lumayan rumit juga dan limbahnya ini juga bermanfaat sebagai batako kemudian limbahnya ini digiling lagi proses pembuatan batako prosesnya hampir sama nanti akan jadi pasir ya limbahnya ini lumayan sangat menghasilkan dan menguntungkan dari sisi lain limbahnya tidak kemana-mana prosesnya tetap menjadi bahan bangunan dan ini buat bikin sambal dan sebagainya cobek ini ini ada ukurannya berbagai macam ada yang 20 cm 30 cm 35 cm 40 cm dan berbagai variasi di sini ya ini lumayan nacukan ya skillnya kemahirannya lumayan bagus bahkan omsetnya perbulan bisa mencapai 10 juta lebih ini dari proses penjualannya dan ini bahan yang belum jadi dan ini adalah proses pembubutan pembentukan dari batu yang tadi sudah dibakali atau sudah dibentuk sekarang proses dibubut penghalusan pembentukan cobek seperti ini lumayan sangat sangat bagus dan sangat diperlukan keahlian apalagi proses pembubutannya seperti ini hampir sama menggunakan pinggis atau gajah cuma ujungnya sudah menggunakan mata khusus untuk pembubut ini lumayan sangat menakjubkan kali ini prosesnya kemarin kan posisi di lokasi pertambangan penambangan pasir kan cuma proses bahan dan disini bahan juga tapi prosesnya pembuatan barang jadi inilah proses pemubutannya debunya lumayan banyak juga ini pengiriman sudah sampai di layang Bali Sumatera dan sebagainya lumayan sangat bagus proses pendualannya disini banyak sekali dari seni ukir apapun disini ada jadi mereka warga segayu wilayah mundilan mayoritas pengrajin dari batu alam seperti seni candi atau seperti seni patung dan sebagainya atau arca proses pembuatannya semua mayoritas disini ada sungguh luar biasa mereka menurut dunia seni itu memang sudah lama terampilannya memang mahir tidak bisa diragukan lagi posisinya lumayan cepat prosesnya cepat dan ini terbagi beberapa bagian dari crew proses pembatalan dan proses finishing itu semuanya sudah terbagi bahkan bosnya disini pun menjadi proses finishing dari akhir pembentukan cobek ini saya sangat salut disini walaupun sudah jadi pengusaha tapi masih terjun di dalam bidangnya sendiri memang semuanya bidang seni jadi tidak pandang itu karyawan atau itu cuma bawahan tapi disini dianggap sama seperti bos semua atau milik mereka semua walaupun bosnya ikut bekerja supaya hasilnya lebih bagus saya salun disitu prosesnya juga sangat mahir membutuhkan tenaga ekstra untuk menekan besi untuk pembutan ini tidak main-main menggunakan alat seperti ini jadi kalau tidak biasa jangan pernah ingin mencoba seperti ini kemungkinan saya akan review pembuatan patung dan sebagainya saya akan review dan kali ini saya mereview proses pembuatannya cobek terlebih dahulu dan alu disini nanti saya akan ambilkan gambar barang yang sudah jadi dan istimewa disini terlebih dahulu terlebih dahulu sehingga terlebih dahulu yang terlebih dahulu selamat menikmati 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 selamat menikmati